Halo guys, kali ini bersama-sama kita akan belajar mengapa riset perangkat, laptop, komputer, atau handphone bisa mengatasi bug atau error. Begini penjelasannya. Penggunaan perangkat seperti laptop, komputer, atau ponsel memang tidak terlepas dari error atau terjadinya bug. Bug sendiri menunjukkan pada kesalahan atau masalah yang terjadi dalam sistem operasi, perangkat lunak aplikasi, atau perangkat keras. Bug dapat menyebabkan berbagai masalah seperti kinerja yang buruk, keras program, atau perilaku sistem yang tidak diinginkan. Hal ini tentu akan mengganggu pekerjaan dan produktivitas Anda. Umumnya, saat perangkat mengalami bug, beberapa pengguna akan menggunakan cara terakhir dengan melakukan riset atau memuat ulang perangkat. Memuat ulang beberapa menit biasanya akan mengatasi beberapa bug pada perangkat. Lantas, mengapa riset perangkat bisa mengatasi bug yang terjadi? Berikut uraiannya. Dilansir dari live fire, bug yang terjadi di perangkat bisa dikarenakan banyak program yang dijalankan. Saat laptop, komputer, atau ponsel berjalan, banyak aplikasi dan proses yang berjalan di belakang layar atau background. Beberapa aplikasi atau proses ini mungkin mengalami error atau bug yang dapat menyebabkan gawai menjadi lambat, tidak responsif, atau bahkan crash. Restart akan menutup semua aplikasi dan proses yang berjalan, termasuk yang bermasalah. Sehingga laptop, komputer, atau ponsel kembali normal. Maka dari itu, langkah ini akan memuat ulang sistem operasi dari awal. Ini akan memastikan bahwa semua komponen sistem operasi berjalan dengan benar dan tidak ada error yang tertinggal di sesi sebelumnya. Jadi pada saat restart Windows atau Android, akan melakukan pengecekan hardware dan software yang sedang berjalan. Kalau Anda pernah memakai Linux, pada saat proses restart akan terlihat Linux melakukan pengecekan dan di sebelah kanan Anda tuliskan oke, oke, oke. Nah, di Windows atau Android, bahkan iPhone sekalipun, proses ini ditutupi dengan logo sehingga tidak terlihat. Tetapi pemakai Windows 8V atau 7 ke bawah akan melihat adanya jam pasir. Ini sebenarnya pengecekan yang sedang dilakukan. Oke, selain itu, saat komputer digunakan, memori RAM akan terisi dengan data dari aplikasi dan proses yang berjalan. Sering waktu, memori ini bisa penuh dan menyebabkan komputer menjadi lambat. Restart inilah yang akan mengosongkan memori dan membebaskan sumber daya yang digunakan. Sehingga komputer, laptop, atau ponsel kembali berjalan lancar. Bahkan dalam beberapa kasus, restart komputer dapat memperbaiki masalah hardware. Loh kok? Misalnya, jika komputer mengalami masalah dengan hard drive, restart ini dapat membantu memperbaiki sektor hard drive yang rusak. Ingat sebelumnya ketika komputer restart, Windows akan melakukan pengecekan hardware dan software yang ada di komputer laptop tersebut. Nah, kalau masih perusakannya soft, hard drive tersebut masih bisa diperbaiki karena di Windows sebenarnya ada pengecekan dan memperbaiki hardware. Guys, apabila Anda merasa sering melakukan proses restart pada komputer, mungkin ada indikasi masalah yang lebih serius. Meskipun menggunakan restart terkadang diperlukan, terutama ketika terlihat dalam tugas-tugas seperti pembaruan, pengelolaan driver, atau instalasi program. Namun, jika kebutuhan untuk melakukan restart, jadi sebuah kebiasaan yang berulang terus-menerus dalam waktu pendek dan tidak direncanakan, artinya hardware tersebut, restart sendiri, dapat menunjukkan ada masalah yang memerlukan perhatian lebih serius. Bisa jadi masalah dapat melibatkan komponen perangkat keras yang mengalami kegagalan, kerusakan pada file kritis sistem operasi Windows atau Android, atau bahkan infeksi malware yang merugikan. Jika Anda sering melakukan restart, disarankan untuk melihat langkah-langkah pemocoran masalah tambahan. Misalnya melakukan pemindahan menyeluruh terhadap potensi malware guna memastikan keamanan dan kestabilan sistem. Apabila masih berlanjut, Anda bisa menuju ke service center laptop atau perangkat Anda untuk mengatasi lebih lanjut. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Tulis komentar kalian di bawah ya, supaya kita bisa belajar bersama. Jangan lupa klik like dan subscribe. Sampai jumpa di next video. Sub indo by broth3rmax